Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Yuraku Story Pada kesempatan kali ini Saya akan tes game Baldur's Gate 3 Di laptop Advan Wordpress guys Nah seperti biasa Sebelum kita bermain Kita perkenalan sebentar tentang game ini guys Game Baldur's Gate 3 Ini merupakan Game RPG guys Game RPG Yang diterbitkan Pada tanggal 3 Agustus 2023 Lalu Game ini masuk Steam ini juga Di tanggal 3 Agustus 2023 guys Dengan perolehan review Yang sangat-sangat bagus guys Dan game ini Dideveloper oleh Larian Studios Dan dipublish juga oleh Larian Studios guys Dan harga game ini Di Steam Ini di harga 699.000 rupiah Sorry 700.000 Kembali 1 rupiah guys Seperti ini Dan oke Perkenalan singkat Perkenalan singkat cukup itu saja Kita akan cek Spesifikasi Laptop yang akan digunakan guys Nah seperti ini Laptop ini menggunakan Processor AMD Ryzen 7 7735HS Dengan 8 core 16 threads Dengan base lock nya Di 3,2 GHz Dan turbo nya Up to 4,75 GHz Dengan IGPU radio 680M Dengan 12 Computation unit Lalu memory RAM nya Dia menggunakan RAM 16GB LPDDR5 Dengan speed nya Di 6400M HZ Dan teman-teman Yang belum tahu Untuk RAM Speed RAM nya Ini Semakin kencang speed RAM nya Maka FPS nya Saat bermain game Akan semakin tinggi guys Dan oke Dan sebelum bermain Pastikan Ada 3 pengujian Di sini guys Yang pertama Laptop ini Sudah di Charger Yang kedua Laptop ini Sudah di mode Performance guys Seperti ini guys Bisa menekan Fn plus e guys Seperti ini Lalu Tempat ini Sudah di Menggunakan Memory optimizer nya Di mode gaming guys Seperti ini Jadi teman-teman Bisa masuk Di aplikasi AMD nya Lalu masuk Di performance Dan tuning Lalu klik disini guys Disini ada 2 metode Dan saya pakai Gaming guys Jadi untuk mengubah VRAM Yang dulunya 500MB Jadi 2GB Seperti ini guys Oke kita langsung saja Masuk di Game nya guys Berikut ini Sudah masuk Di main menu Badus Gate 3 guys Seperti ini Main menu nya guys Dan bisa dihatikan Untuk setting nya Awalan seperti ini guys Nah Seperti ini Di resolusi 1200p Terus Seperti ini Preset nya Kita ke Langsung ke Coba ke Ultra guys Kita nanti Coba-coba ya guys Dari Ultra Sampai ke Low guys FPS nya Didapat berapa AMD FSR 1 Kalau disini kita Pakai Di quality guys Seperti ini Nah Jadi di Peset Ultra Dan AMD FSR 1 nya Quality guys Seperti ini Untuk pertama kali guys Kita coba Main guys Kita sudah masuk Di in game nya guys Baldur's Gate 3 FPS awalan Dan didapatkan Di 30an fps guys Dengan preset Ultra AMD FSR 1.0 nya Di quality guys Seperti ini 20-30an fps guys Sebenarnya saya baru Main awal banget Saya kurang tahu Cara Gameplay nya Seperti apa Yang penting Disini Menginformasikan Bahwa Performanya Seperti apa guys Biar Supaya teman-teman Tahu Kalau misalkan Teman-teman Mau main game Ini bisa Mendapatkan Referensi Nah FPS nya seperti ini Di 20an Sampai 30an fps Ini di Ultra Di 1200p Kita akan Ganti settingan nya Karena tadi Sudah Ultra Nah Ultra Ya tadi Kita Sekarang Tadi kan FSR nya Di quality guys Kita main Disini dulu guys Kita pakai Yang Coba Kebalance Guys Eh performance Sorry Seperti ini Ultra Performance guys Mantap Ternyata Udah Naik ya guys Di Ultra Performance Guys Kalau ini Dari Jarak jauh ya Dia FPS nya Di 35 Kalau kita Zoom Dia FPS nya Turun guys Di 32 Kalau Jari jauh Dia Langsung Bagus guys Di 45 FPS guys Kalau Scene nya Dari atas Gini Kalau dari Agak Kebawah Dia turun Kalau dari Jarak dekat Ya sama Sama aja Seperti ini Jadi disini Ada 4 mode Dari atas Sini Terus yang Kesini Yang kesini Yang kesini Ada 4 mode Kamera Serang Serang Ada game Kayak gini Game Open World Tapi Dia Kita Bisa Setting Kameranya Seperti Main Game Bola Guys Oke Teman Teman 30 FPS Itu Nyaman Nggak Kalau Kurang Nyaman Kita Akan Setting Anak Guys Kita Akan Coba Setting Lagi Di Resetnya Tadikan Ultra Kita Akan Ganti Ke High Seperti ini High Dengan FSR Satunya Tadi Tetap Di Performance Guys Ini Oke Di Performance High Resetnya High Guys Nah Langsung Bagus Tadi Kan 30 Sekarang 30 40 PS Guys Di 1200 P FSR 1 Performance Presetnya High Seperti Ini Guys Kalau Mau Bagus Dari Sini Guys Pasti FSR Naik Ke 40 Tapi Kurang Bagus Ya Disini Sudah Cukup Sih Maling Enak Kayaknya Segini Ya Karena Kita Biar Bisa Tahu Pemandang Nya Abis Ini Masih Awalan Banget Jadi Saya Enggak Tahu Nanti Kedepannya Seperti Apa Kalau Awalan Gini Ini Gamenya Cukup Animasinya Sangat Bagus Fantasinya Bagus Kita Coba Settingan Lagi Supaya FPS Nya Meningkat Guys Kita Tadi Sudah Preset High FSR Di Performance Kita Preset 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 Lalu FSR 1 Di Performance Seperti Ini Preset Medium FSR 1 Performance Langsung Naik Untuk Scene Yang Dekat Ini Dia Naik Ke 40 Kalau Dia Di Jauh Begini Harusnya Lebih Stabil Kalau Jauh Lagi Harusnya Dia Naik Naik Ke 50 Kalau Naik Begini Langsung Naik Di 50 1 FPS Hampir Menyeduh 60 Ini V-S-In Saya On Jadi Mentok Di 60 FPS Seperti Ini Guys 40 40 Apakah Sudah Nyaman Kalau Saya Pribadi Sudah Nyaman Di 40 FPS 30 FPS Yang Penting Grafiknya Ini Tidak Dikorbankan Masih Detail Nah Ini Secara Permainnya Guys Jadi Permainnya Ini Kayaknya Ganti-gantian Guys Kita Coba Tag Ini Dulu Guys Serang Ini Dulu Nah Game Itu Sudah Bagus Tapi Permainannya Kenapa Gini Gantian Gini Seperti Ini Kita Gantian Nyerang Sekarang Ganti Yang Nyerang Kita Seperti Ini Nah Di 50 FPS Kita Akan Coba Di Settingan Terendah Dan V-Sage Kita Matikan F-PS Dapat Berapa Disable F-PS Disable Gunanya Supaya F-PS Ini Tidak Lock Di Refresh Rate Maximum Monitor Jadi Bisa Lebih Ini Harus Dilebihkan Juga Kita Buka 120 Seperti Ini Terus Preset Kita Ganti Halo Ya Ke Lock Ini FSR Kita Nyalakan Juga Ke Performance Seperti Ini Nah Dia Mentak Mentak Di 69 Dengan Scene Yang Dari Atas Gini Guys Kalau Dekat Dia 50 An Guys Nah Seperti Ini Guys Oke Kita Setting Setting Lagi Guys Di Low Fsr Performance Masih Karena Fsr Tidak terlalu Jauh Berbeda Kita Kita Coba Pake Ultra Quality Aja Guys Seperti Ini Ultra Quality Seperti Ini Di Preset Low Dia 40 Sampai 50 FPS Coba Di Avasor Kita Matikan Aja Guys Kita Mau Tahu Performance Mentahan Laptop Preset Low Avasor 1 Off Dimatikan Guys Untuk Performa Mentahan Seperti Apa Nah Seperti Ini Guys Untuk Performa Mentahan Laptop Ini Guys Ryzen 7 7 7 7 7 3 5 S Seperti Ini Kita Bisa Jalan Jalan Ternyata Guys Kita Bisa Melihat Pemandangan Disini Pemandangan Kim Baldus Gate Seperti Ini Guys Paling Untuk Mendapatkan 60 FPS Seperti Tadi Di Preset Low Terus FSR Satunya Performasi Itu Dapat 60 FPS Seperti Ini Nah Oke Mungkin Itu Percobaan Game Baldus G3 Di Laptop Advan Word Plus Ryzen 77735 S Dan Semoga Bisa Membantu Teman Teman Yang Ingin Membeli Laptop Ini Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Terima 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 kasih.